jadi untuk jenis bonsai waru lokal yang sering digunakan untuk bonsai adalah jenis waru yang ini yang berdaun halus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kali ini saya sedang melihat daun waru lokal yang berdaun halus jadi pohon waru itu ada dua jenis ada yang berdaun kasar dan berdaun halus dan disini kebetulan adalah jenis waru yang berdaun halus untuk daunnya seperti ini ya sama saja seperti waru biasa cuman lebih halus nah ini seperti ini disini banyak sekali pohon warunya disitu juga ada kita akan kesana nah untuk batangnya sama saja seperti waru pada umumnya hanya saja ini lebih rapat dan lebih halus terus kulitnya lebih tebal dan ini tidak berbulu tidak berbulu karena posisinya di pinggir sungai agar tidak terjadi apa kita akan menambah longsor atau memikis tangan jadi kita akan potong saja selamat menikmati 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 ini adalah jenis soroyang ini yang berdaun halus karena di lokasi saya ada 2 jenis yang kasar dan yang halus cukup sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh